Ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video tutorial serta video lainnya dari saya. Nama Palapa menjadi sangat terkenal sejak Betul Telkom meluncurkan sebuah satelit untuk kepentingan komunikasi. Kata Palapa sebenarnya bukan istilah baru. Bagaimana asal mula munculnya istilah Palapa sampai digunakan untuk memberi nama pada satelit komunikasi? Pada saman jayanya Kerajaan Majapahit, nama Palapa telah dikenal sebagai Sumpah Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Gajah Mada itu dikenal dengan nama Sumpah Amukti Palapa. Sekarang Palapa dikenal sebagai nama satelit sistem komunikasi domestik milik Indonesia yang diluncurkan untuk pertama kali pada tahun 1976 untuk Palapa A1 dan tahun 1977 untuk Palapa A2. SKSD Palapa A1 selama ini digunakan untuk kepentingan domestik antara lain transmisi televisi dan telekomunikasi. Sedangkan Palapa A2 digunakan untuk kepentingan telekomunikasi ASEAN dan keperluan TNI dalam binang pertahanan dan keamanan. Satelit Palapa A2 dirancang dengan desain yang identik dengan satelit Palapa A1. Satelit Palapa A1. Art. Terima kasih.